Kejaksaan Agung akan menghadirkan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sebagai saksi di persidangan kasus korupsi BTS 4G. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia kun tadi mengatakan Dito Aryo Tejo pernah diperiksa oleh penyidik terkait aliran dana Rp27 miliar yang disebutkan oleh Komisaris PT Solitej Media Sinergi Irwan Hermawan. Namun kun tadi tidak menjelaskan apakah itu hasil dari pemeriksaan Dito pada bulan Juli lalu atau ada pemanggilan ulang. Kejagung akan menghadirkan menpora Dito Aryo Tejo untuk mendalami peran dan aliran uang senilai Rp27 miliar ini. Beliau, kita lihat dinamikanya. Hari ini juga kami sedang memeriksa sejumlah saksi yang kami nilai ada urgensi dengan pembuktian terkait dengan uang Rp27 miliar telah kami sita dan nanti akan kita jadikan barang bukti di persidangan di kasus Windy. Tunggu saja hasilnya. Bagaimana keterangan dari Mintaan Rp20 miliar Siapa yang minta Rp20 miliar Di dalam pertemuan antara saya Pak Galombang dan Pak Resi Saudara Galombang sama Resi Resi itu anak buahnya Galombang Pembicaraan apa Mengenai bantuan hukum untuk Bantuan hukum Bukan bantuan hukum namanya untuk menutup kasus Pendampingan Sepengetahuan saya ada pendampingan hukum yang dilakukan Pendampingan hukum Siapa pengacaranya kalau pendampingan hukum Saya kurang tahu tapi pihak dari Pak Dito mungkin mengenjadikan pengacara Oh Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih